Yang dihapus hanya pungutan ekspor CPO atau tarif BPD-PKS. Bia keluar dan plus out tetap ada. Apa TBS sawit bisa naik? Benar sekali, Mas Bro. Pemerintah menghapuskan sementara yang namanya pungutan ekspor CPO dan turunannya. Sementara dua pungutan lain, yakni Bia keluar ekspor dan pengambil kompensasi plus out tetap ada. Kalau digabung antara Bia keluar ekspor dan plus out, nilainya masih 488 USD per ton. Soalnya banyak tribuner sawiters yang gondok sama tribunbengkulu.com karena katanya nggak jeli baca aturan. Biaya pada negara untuk CPO masih tetap ada. Benar sekali, Mas Bro. Masih ada. Yang dimaksud dengan pungutan ekspor CPO adalah pungutan yang ada dalam tarif layanan badan layanan umum, badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit pada Kementerian Keuangan. Yang sebelumnya, besarannya adalah 200 USD saat harga CPO di atas 1.500 USD. Hanya ini saja yang dihapus sementara. Jadi, ilustrasinya, jika harga rujukan CPO di atas 1.500 USD, maka pengusaha atau eksportir CPO dengan catatan yang mengikuti plus out masih dikenakan biaya sebesar 488 USD per ton. Yang tidak ikut plus out hanya membayar Bia keluar 288 USD per ton. Apa sih itu plus out? Bukan main ya. istilah-istilah di dunia persawitan ini. Plus out artinya pengusaha yang akan mengekspor CPO, tapi tak ikut skema DMO, bisa tetap mengekspor asal membayar 200 USD per ton. Apa pula itu DMO? DMO adalah Domestic Market Obligation atau kewajiban memenuhi pasar dalam negeri yang sebesar saat ini adalah 1 banding 7. Jika telah mendistribusikan ke pasar dalam negeri sebanyak 1 ton, maka berhak untuk mengekspor 7 ton ke luar negeri. Bukan main, banyaknya istilah di perkara persawitan ini ya. Konten ini sekaligus meralat konten Tribun Bengkulu.com sebelumnya yang menyatakan penghutan ekspor CPO jadi nol. Jadi mengubah pengandaian sebelumnya yang memang terlalu muluk bahwa kami sebut harga TBS andai-andai bisa jadi 4.800 rupiah per kilogram nantinya. Tapi kami tak mau berhenti berandai-andai agar petani sawit makin semangat. Kita andaikan begini. Harga rujukan ekspor CPO dari Kementerian Perdagangan saat ini adalah 1.615 USD per ton. Dipotong biaya keluar ekspor 288 USD, lalu katakanlah dipotong biaya plus out 200 USD. Jadinya tinggal 1.127 USD per ton. Atau dari rupiah ke kilogram jadi 16.700 rupiah per kilogram. Rendemen 20% jadi harga TBS harusnya bisa sebesar 3.358 rupiah per kilogram TBS. Tapi sekali lagi ini cuma berandai-andai. Sementara nyatanya harga TBS acuannya kebanyakan adalah tender CPO di PT KPBN. Yang biasanya jauh lebih murah. Tapi ini angin segar mas bro. Potongan sudah ada. Artinya pengusaha CPO sudah agak longgar. Dan harapannya bisa menjual stok CPO-nya dengan cepat. Dan tidak lagi beralasan tangki penuh. Bisa mulai membeli harga TBS dengan harga yang pantas lah. Mula-mula ikutin dulu deh harga rujukan pemerintah yang sebesar 1.600 per kilogram TBS itu. Lalu saat harga makin jos, bisa siapa tahu harganya jadi 3.000 rupiah per kilogram untuk TBS. Dan itu semua jadi kenyataan.